Halo teman-teman pecinta panili dimanapun anda berada bagaimana kabarnya mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dilancarkan gesekinnya Oke teman-teman pecinta vanili sesuai yang saya bagikan pada video sebelumnya bahwa saya akan mereview hasil stresing potong kucuk yakni stresing yang digunakan adalah stresing yang sudah populer yang digunakan oleh para petani vanili sudah dari dulu baik teman-teman dari pada kesempatan ini kita bisa lihat hasil stresing yang dilakukan yakni stresing potong kucuk jadi bisa dilihat ini stresing potong kucuk yang kita stresing dan diberikan tanda pengingat tanggal 29 bulan Juli 2023 sementara umur bunga vanili ini sudah berumur sekitar dua mingguan jadi diperkirakan belum mencapai dua bulan sulur vanili yang di stresing sudah menghasilkan bunga atau sudah bermunculan bakal bunga jadi bisa kita lihat bahwa ini hasil stresingnya ada muncul tunas baru namun kita abaikan yang perlu diperhatikan adalah bakal bunganya bisa dilihat satu dua tiga empat lima jadi ini jadi bisa kita lihat tanaman vanili yang lainnya ataupun vanili yang lainnya yang kita stresing sebulan nah ini bisa dilihat ini hasil stresing yang sudah muncul bakal bunga dan ini lagi ini baru pecah nah ini stresing kita lakukan pada tanggal 10 Agustus sekarang tanggal 20an ya sekitar 40 hari sudah muncul bakal bunga ini memang luar biasa bisa dilihat lagi ini bunganya satu lagi kemudian ini nah teman-teman pecinta vanili dimanapun anda berada jadi bisa dilihat pohon vanili ini banyak daun yang kering namun kita abaikan saja jadi intinya untuk apa tanaman vanili itu tumbuh subur namun tidak menghasilkan buah jadi untuk saya prinsip yang saya gunakan ketika kita menanam kita mengharapkan hasil yang bagus jadi seperti itu bisa dilihat lagi disini ini hasil stresing nah ini hasil stresing kita namun pucuk yang di stresing ini ini belum belum muncul sama sekali bunga tetapi pada eh sulur yang lain yang masih dalam satu pohon itu sudah menghasilkan bunga bisa dilihat ini ini kemudian ini lagi sudah muncul dan ini lagi jadi itu baik teman-teman demikianlah hasil review stresing yang kita lakukan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi menyemangati teman-teman petani vanili jadi intinya kita cukup bersabar untuk menanam tanaman vanili walaupun harganya naik turun tetapi kita tetap bersabar jadi seperti itu oke teman-teman demikianlah video saya kali ini jangan lupa dukung terus channel petani kampung dengan cara di like komen subscribe dan share dan memiliki tanda loncengnya sehingga apabila kami mau update video terbaru teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya salam satu aroma salam petani vanili 30 sampai jumpa di hiti